Halo Sobat Peziara sekalian, jumpa lagi dalam podcast Peziara, dan salah satu tokoh misi terbesar dalam gereja, Santo Francisco Saverius, kita semua tahu bahwa beliau pernah datang ke Indonesia. Dan kira-kira semangat berbisi apa atau inspirasi misioner apa yang bisa digali dari tokoh yang pernah berkunjung ke Indonesia ini, kita akan bahas bersama seorang imam di Osesan Keuskupan Bogor, Romo Habel Jadera, yang sudah menyediakan waktu untuk kita. Tetapi mari kita mulai dulu dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhi luti umummu, dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Utuslah rohmu, maka segala sesuatu akan diciptakan lagi, dan engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, engkau telah mengajar hati umatmu dengan terang roh kudus. Berilah supaya dalam roh yang sama ini, kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana, serta selalu gembira kepenalipurannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sobat Pesejarah sekalian, jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe YouTube Pesejarah Katolik, dan mengaktifkan lonceng notifikasinya, supaya terus update dengan konten-konten dari Pesejarah Katolik. Nah, seperti kita tadi sudah sampaikan di awal, kita akan menggali inspirasi misioner. Semangat misi apa yang bisa kita gali dari Santo Francesco Saferius, yang dirayakan oleh gereja setiap tanggal 3 Desember. Nah, sudah hadir bersama kita, Romo Habel Jadera, seorang misiolog. Apa itu misiolog? Nanti kita akan gali bersama Romo Habel. Romo Habel, sehat-sehat, Romo? Romo ini kan berdarah Maluku ya. Maluku adalah wilayah di Nusantara ini yang pernah disinggahi oleh Santo Francesco Saferius. Kira-kira ada inspirasi enggak dari beliau untuk Romo dalam bermisi? Bukan kira-kira lagi sih kalau ditanya ada inspirasi atau tidak. Ada banget. Ada banget. Karena pastinya iman Katolik yang diperoleh, yang dimiliki oleh orang tua saya, keluarga besar saya, semua pasti juga datangnya dari Santo Francesco Saferius itu sebenarnya. Jadi, padahal dari dulu saya enggak menyadarinya loh. Saya enggak menyadari. Karena namanya juga masih anak-anak, kecil, itu kan kita enggak pernah tahu. Nah, kebetulan gambar yang itu baru diberkati kan dua ribu berapa itu oleh Nusio. Saya juga hadir waktu itu, di saat itu. Dan Master Pen, tahu enggak itu, ada di kampung Hitu di Ambon, itu muslim semua. Jadi Saferius turun pertama kali di situ, daerah muslim. Dan itu patung sampai sekarang dibangun di daerah Islam. Kampung Islam. Nah, itu sangat menginspirasi. Sangat menginspirasi itu karena apa? Kalau kita baca-baca dalam sejarah itu, Saferius pertama kali datang itu kan 1 Januari tahun 1546. Dia nyampe di sana, berangkat ke Ambon. Nah, di situ Frasikus Saferius itu dia mengajarkan. Dia mengajarkan supaya orang mengenal Kristus. Dia mengajarkan supaya orang membuka diri kepada Kristus. Tetapi, yang menarik ialah bahwa dia enggak langsung enggak langsung mau membaptis orang-orang itu. Itu yang menarik. Dia enggak langsung membaptis. Tapi, dia tulis surat. Misalnya gini, surat pertama. Surat pertama itu tanggal 10 sampai 16 Mei 1546. Di situ itu dikatakan begini. Di pulau ini, saya menemukan tujuh tempat Kristen. Saya berkotbah. Mendengarkan pengakuan dosa. Mengunjungi orang-orang sakit. Dan membantu mereka supaya bisa meninggal dengan baik. Nah, ini kan sebenarnya yang dikutip oleh Paus Benedictus ke-15. Ketika dia menulis maksimum ilut yang baru kita rayakan 100 tahun kemarin. Ingat ya. Jadi, emang tujuan utama untuk pewartaan itu tadi. Supaya membantu mereka bisa meninggal dengan baik. Walaupun belum memaksakan mereka untuk menerima Kristus. Nanti di surat-surat berikutnya, dia bilang, saya enggak bisa langsung baptis mereka. Karena mereka butuh kata kese dulu. Itu loh. Itu yang menjadi, kalau mau dibilang inspirasi bagi saya, ya salah satunya itu. Sekarang, kayaknya orang enggak gampang gitu loh. Memang, memang semangat itu yang membuat pewartaan Injil itu ditiru oleh bukan hanya orang Katolik, tapi juga orang-orang di luar gereja Katolik. Saudara-saudara lain di luar gereja Katolik. Beberapa waktu lalu saya sempat belajar di luar negeri, tepatnya di Hawaii, bersama dengan teman-teman dari protestan. Dan pokoknya semua denominasi yang kalau kita kenal mungkin Hagai. Satu toko atau toko pendiri Hagai itu, John Edmund Hagai bahkan mengatakan, konsep mereka yang mereka pakai adalah konsep Francisco Saverius. yaitu langsung datang dan mewartakan, serta mengajarkan berkata kese, dan pada saat itu juga mereka berharap kita menerima Tuhan. Inginannya pada zaman sekarang mungkin kita sebagai orang Katolik, kita enggak berani, kan? Karena kita sendiri enggak mengenal iman kita, kurang kata kese. Maka Francisco Saverius sangat memiliki inspirasi dalam diri saya. Saya sendiri, wah hebat sekali. Dan ternyata kita tahu bahwa Francisco Saverius ini adalah patron atau pelindung dari pewartaan itu karya misi. Jadi dua toko, satu Teresia, dari Lisuga, Santo Francisco Saverius. Yang satu berdoa dengan kontemplasinya, tetap itu merupakan pelindung misi, tetapi Francisco Saverius yang mau pergi untuk memartakan. Dan Francisco Saverius itu tiba di kota Ambon, kalau dalam surat yang keduanya ditulis, tanggal 14 Februari. Makanya orang Ambon itu lebih gimana 14 Februari. Lebih, waduh, cinta kasihnya tinggi gitu ya. Cinta kasihnya. Karena Francisco Saverius sampai di sana 14 Februari. Mungkin tahu kan kisahnya ya ketika Francisco Saverius sampai. Kalau nggak salah dia pas mendarat, tiba-tiba Rosario-nya hilang. Atau jatuh dalam laut ke laut. Lalu kemudian ditemukan oleh Legend King atau Kepiting. Kepiting, gitu. Jadi Kepiting sedang membawa salib. Ada itu sampai sekarang. Kalau kita lihat patung Francisco Saverius, di bawahnya tuh ada Kepiting yang membawa salib. Ya itulah ceritanya. Di Teluk Ambon itu. Jadi itu sangat memberikan inspirasi. Dan saya rasa setelah mempelajari banyak hal, ternyata asal mula dari dari apa namanya, pewartaan di Pulau Key, Tanimbar juga. Itu kan berdasarkan. Itu juga para misionaris apa namanya, Jesuit. Kemudian MSC. Nah itu semua berdasarkan dari Francisco Saverius. Walaupun memang bukan orang yang pertama ya. Francisco Saverius bukan orang yang pertama yang turun di turun di Maluku. Ada juga yang lain. Tapi yang paling terkenal, memberikan semangat itu adalah Francisco Saverius. Dan itu bagi saya sangat mendorong untuk pewartaan Injil zaman now. Jadi inspirasinya tuh kita harus orang luar saja masih mengidolakan Francisco Saverius loh dalam mewartakan Injil. Kenapa kita yang Katolik, yang percaya kepada Santo Santa, berdevosi kepada Santo Santa, kenapa kita nggak ber melakukan atau bermisi dengan cara, metode yang dilakukan oleh Santa-Santa zaman dulu. Sedangkan orang luar masih pakai. Itu kan, itu yang menjadi refleksi bagi saya juga. Dan mungkin bagi kita semua. Jangan kita terlalu ragu-ragu lah. Kita terlalu takut untuk mewartakan MSC. Kita takut karena kita nggak tahu. Ketika ditanya kita nggak bisa jawab. Nah itu, karena itu kita bisa selalu memohon doa, pelindung misi ini Santo Francisco Saverius untuk senantiasa menguatkan kita supaya nggak takut datang kepada orang-orang yang sama sekali tidak mengenal Tuhan, sama sekali belum mengenal, dan sama sekali bahkan juga bisa melakukan hal-hal yang berpotensi negatif atau buruk terhadap diri kita sendiri. Dan Santo Francisco Saverius sudah memberikan semangat itu. Begitu. Ada lagi nggak? Baik, Romo. Nanti berkaitan dengan inspirasi Francisco Saverius di Giamano kita akan bahas selanjutnya. Tapi saya tertarik juga ini. Romo kan dalam perjalanannya kemudian menjadi imam, kemudian sempat ke Roma juga belajar sebuah ilmu yang disebut misiologi. Nah, kira-kira misiologi itu apa sih, Romo? Dan apakah ini juga terkait keterladanan Santo Francisco Saverius sehingga Romo kemudian terdorong untuk belajar hal itu, Romo? Ya, kalau seorang imam itu biasanya belajar belajar itu berdasarkan kebutuhan gereja ya. Berdasarkan kebutuhan gereja. Jadi, kebutuhan gereja katolik Kusupan Bogor. Waktu itu Bapak Usku meminta saya untuk belajar tentang misiologi. ini menjadi menarik bagi saya juga karena ternyata ternyata bukan hanya soal Francisco Saverius bukan hanya soal santa pelindung tapi bagaimana soal identitas kita gitu kan ya. Identitas kita sebagai seorang seorang kristiani seorang pengikut kristus maka ilmu tentang ilmu misiologi ini menjadi sangat penting bagi kita. Jadi, biasanya kalau orang sekarang mendengar kata misiologi kan kita akan bingung apa sih misiologi kalau di Tero belajar apa misiologi apa sih kata baru mungkin ya misi misi pak misi gitu kan jadi problem juga apa sih misi itu salah satu tugas tapi kita lupa bahwa kata misi itu sendiri itu punya arti yang sangat mendalam bahwa kita semua ini berkarakter misioner berkarakter misi sebagai seorang pengikut kristus gitu kan jadi kita harus pertama-tama melihat bahwa bagaimana pengalaman-pengalaman kita nah ini yang bagi saya juga misi misionaris orang-orang yang mewartakan kristus misiologi ilmu yang berkaitan tentang misi berkaitan dengan praktek teologi segala macam jadi singkatnya seperti itu sebenarnya untuk gampangnya singkatnya seperti itu tapi saya sering sering mengatakan kepada teman-teman gitu kan siapa sih misionaris itu apakah Santo Francisco Saverius saja ataukah Simon Vass atau Santo Santa yang lain yang pergi mewartakan Injil ke satu daerah tertentu atau zaman sekarang saya biasa bertanya di setiap kuskupan atau beberapa kuskupan yang saya diundang untuk itu atau paroki atau daerah apa sih ada yang kalian kenal gak misionaris salah satunya palingan mereka menyebutkan imam-imam Belanda zaman dulu ya imam-imam yang mungkin tahun 60 tahun 70 ada dan mereka kenal dan biasa orang-orang tua saja yang muda gak ngerti kalau saya bilang hanya itu hanya satu dua kalau hanya satu dua itu ya sayang sekali kasihan sekali kita nih kita lupa bahwa kita ini semua sebenarnya misionaris kita lupa bahwa kita semua misionaris karena karakter dasar kita adalah mewartakan Injil mewartakan Kristus yang sengsara wafat dan bangkit hidup bagi kita itulah misionaris sebenarnya jadi ketika kita belajar mengenai ilmu misioniologi berarti kita belajar tentang karakter kita keberadaan kita alasan mengapa kita hidup kita ada di sini sebagai gereja yaitu untuk mewartakan jadi kalau misalnya jadi kalau misalnya digambarkan dalam satu diagram ilmu seseorang akan belajar ilmu-ilmu antropologi banyak ya teologi teologi filsafat lalu di dalamnya berkaitan lagi dengan antropologi sosial politik budaya dan lain-lain ilmu-ilmu kitab suci eksegesi dan lain-lain tapi core-nya apa intinya apa intinya itu misiologi semuanya kalau misalnya kita tahu kita belajar teologi teologi biblis teologi dogmatik teologi apapun moral spiritualitas sesefat ini sesefat itu hukum ini tapi kalau tidak punya semangat untuk mewartakan untuk apa untuk tahu sendiri kita akan menjadi obesitas iman jadi ilmu tentang misiologi ini adalah bagaimana kita belajar dan menyadari tugas Allah kita belajar menjadi atau melakukan tugas Allah itu sendiri Allah itu misionaris kita ingat bahwa dasar dasar dari misi itu adalah teritung kalma kudus Allah Bapak Putra dan Roh Kudus relasi cinta kasih antara Allah Bapak dan Putra dan Roh Kudus itu yang akhirnya keluar dari dalam diri mereka untuk menyelamatkan manusia menciptakan dan menyelamatkan itulah misi jadi kita belajar misiologi berarti belajar untuk memahami karakter dasar Allah dalam diri kita karakter dasar kita sebagai gereja dan alasan mengapa kita hati tapi ya sebagai ilmu yang utama tadi core-nya itu maka misiologi juga harus harus punya daya kritis ini karena ilmu yang kompleks karena berkaitan antropologi teologi bibelis lalu juga hukum sosial budaya dan lain-lain maka itu sebagai suatu ilmu yang kompleks itu harus punya daya kritis harus punya daya kritis harus punya daya kritis dan juga kalau menurut saya harus punya visi tertentu jadi mencari visi menemukan visi itu sendiri bukan untuk mengajarkan saja ini harus begini gini harus begini bukan hanya itu tapi harus menemukan visi tertentu di situ yaitu apa mengenal karakter dasar kita sebagai pengikut Kristus nah sekarang makanya saya selalu bilang kita belajar menjadi misionaris salah bukan belajar menjadi misionaris sadari dirimu adalah misionaris bukan belajar lagi pertama kita harus sadar dulu nanti kalau belajar yaudah orang-orang yang berjubah aja lah para biarawan-biarawati misionaris aja mereka yang pergi konsepnya kan hanya itu kan pergi dari satu tempat ke tempat yang asing untuk mewartakan Kristus bukan hanya itu kita bisa menjadi misionaris dimanapun kita berada bahkan dari keluarga maka pertama-tama harus menyadari dulu bahwa kita adalah misionaris atau dengan kata lain the ambassador of Christ menurut Pak Olusi gitu Bang Turbin baik terima kasih Romo menarik sekali ya ternyata ilmu misiologi kapan-kapan kita bahas secara khusus ya Romo ya kita ikut khusus misiologi aja dan pertanyaan terakhir Romo bagaimana kalau tadi kita bicara tentang misi kita bicara tentang Franciscus Saverius bagaimana inspirasi misioner Franciscus Saverius bisa kita lakukan di jaman sekarang ini Romo inspirasi di jaman now berarti kita tahu nih kan dunia kita sekarang apa gitu ya di jaman dulu ini menarik menarik bahwa saya mengutip lagi Markus 15 16 lalu kemudian Matius 28 19 sampai 20 itu ya oh pergilah ke seluruh dunia wartakanlah injil kepada segala makhluk dan pergilah baptisya mereka dalam Nahu Bapak Buddha dan Nahu Kudus ajar karena mereka itu kan apa yang sudah dijadikan itu adalah The Great Commission itu ya itu zaman dulu Franciscus Saverius dan kawan-kawan mereka meninggalkan segala sesuatu yang mereka miliki sudah meninggalkan dan mereka pergi ke satu dunia antabrantah bahkan dia tulis dia datang kepada orang-orang barbar itu orang-orang Malu Kudus disebut gitu juga barbar bahkan mereka pun pernah membunuh para misionaris itu sendiri maka mereka takut nyawa mereka yang mereka pertarungan pergi ke seluruh dunia benar-benar pergi pergi meninggalkan segala sesuatu yang mereka cintai dan kasihi kan nah sekarang untuk pergi ke seluruh dunia susah atau enggak Bang Turpin sekarang untuk pergi ke seluruh dunia tinggal googling kan atau posting sesuatu tinggal bikin konten tentang kitab suci liturgi hidup-hidup yang gerejawi pokoknya segala sesuatu bisa kita bagikan ke seluruh dunia hanya dengan satu klik berarti orang muda pasti lebih bisa orang muda pasti lebih bisa untuk melakukan itu apalagi kan kita sekarang kita lihat di masa pandemi ini nyata banget di masa pandemi ini sangat nyata sangat nyata sangat nyata karena kita mau enggak mau bahkan hampir 24 jam itu kita ada di depan laptop kita ada di depan digital kalau dulu orang hanya pegang handphone hanya untuk buka-buka apa segala macam SMS segala macam orang tua apalagi orang tua sekarang semua bisa zoom semua bisa berdoa sehari online semua dari yang enggak tahu gimana caranya login bisa bagaimana caranya nyalain microphone mute-unmute bagaimana pasang video sekarang semua bisa bahkan semua bisa pakai green screen nah bagaimana kita bisa online nih nah sekarang kita bisa pewartaan pun bisa online gitu kan jadi kita sekarang dimudahkan kok zaman dulu aja hal yang sulit mereka bisa lakukan santok prinsipusah virus berani mempertaruhkan nyawanya untuk mewartakan Kristus datang ke Maluku datang ke mana India China dan lain-lain semuanya semua para santor-santor para misioneris yang makan dulu nah itu yang istrinya sekarang kita gampang sekali kita butuh kreativitas yang nyata para kaum muda terutama gimana lah kreativitas itu adalah milik kalian kaum muda pasti kreatif kalau enggak kreatif pasti bukan kalau kaum muda enggak kreatif soret aja nah kreativitas itu cobalah dimasukkan sedikit-sedikit tentang katekese dimasukkan sedikit-sedikit tentang ajaran-ajaran gereja liturgi dan lain-lain dengan demikian kalian sudah mewartakan Kristus kok dengan demikian kalian sudah menjadi misionaris di dunia digital zaman sekarang itu sangat berarti bagi kita di Kuspan Bogor misalnya Natal ini ada instruksi dari dari Kuskupan yang mengajukan supaya setiap paroki di saat perayaan Natal ini melibatkan sebanyak mungkin kaum muda sebanyak mungkin kaum muda apalagi kita tahu kan ya karena PSBB banyak pembatasan usia kan banyak pembatasan usia maka orang muda lah yang harus berperan orang muda harus berperan maka inilah yang harus kita ambil kesempatan disini bagaimana kaum muda kita semua kita melakukan karya-karya nyata terutama lewat media-media ini dengan semangat Santa Francisco Saverius supaya tidak takut supaya tidak gentar agar mewartakan menjadi pewarta di dunia-dunia digital karena sekarang dunianya itu kita kan harus bagaimana berani membaca tanda-tanda zaman tetapi bukan hanya berani instruksi pastoral yang terbaru Juni 2020 mengatakan bahwa para pastor itu harus membaca tanda-tanda zaman tetapi tidak hanya membaca tanda zaman ciptakan tanda-tanda zaman ciptakan tanda-tanda zaman yaitu berkata case di dunia digital zaman sekarang kan semua jadi hal yang kita kan ya itu tanda-tanda zaman berkata case mewartakan kasih renungan wah semuanya itulah ciptakan itu maka banyak platform sekali pejiarah itu kan salah satu bentuk dari platform baru untuk mewartakan itulah bagaimana caranya kita menciptakan sarana peluang untuk mewartakan begitu terima kasih banyak semoga inspirasi misioner dari Santo Francisco Saverius ini bisa menjadi inspirasi bagi semua teman-teman orang muda untuk berkarya dan bermisi di jaman now jaman kita sekarang tetap mencaduang untuk melihat apa yang bisa dilakukan untuk mewartakan Kristus di jaman ini mari kita satukan semuanya dalam kemuliaan kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad amin dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin ya sebetulnya sejarah sekalian jangan lupa sekali lagi untuk like komen dan subscribe Youtube Puziara Katolik dan menghidupkan lonceng notifikasinya kita jumpa lagi dalam podcast Puziara selanjutnya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati